Oke kita mulai saja langsung pertama kita klik new setelah kita buka Photoshop ya saya memakai Photoshop CC 2015 ini kita klik new lalu kita buat layer baru dengan ukuran 1600 dengan height 800 resolusinya 72 saja kita menggunakan pixel ya bukan inci ataupun cm resolusinya menggunakan pixel per inch terus seperti ini aja oke klik oke ya seperti ini lalu ini layer ini kita kasih fill hitam ini black klik oke terus kita klik ini pilih times new romance terus disininya sebelah kanannya kita kasih bold ya klik bold dengan ukuran 72pt ya PT oke lalu kita tentukan warnanya kita klik disini ini kita ganti dengan huruf F6 kali F2 3 4 5 6 ya dengan putih klik ok lalu klik sini kita tulis gold sebagai huruf besar gold ya seperti ini lalu kita klik tanda centang ini untuk melepaskan ini ya kursornya lalu kita klik free turn transform atau ctrl T ya seperti itu lalu 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 pencet tombol shift terus tahan lalu kita seret seperti ini untuk memperbesar ya seperti ini cukup lalu kita taruh di tengah-tengah persis ya dengan muncul warna purple atau ungu atau jingga ini ya seperti ini berarti udah di tengah-tengah objeknya lalu kita tekan enter untuk melepaskan free transform tadi lalu kita perlu meng-copy layer yang ini layer layer goldnya ini kita perlu duplikat dengan cara kita seret ke sini lalu lepaskan ini terjadi proses copy paste ya atau dengan cara ctrl J sama saja ya di sini lalu kita klik efek yang sini klik gradient overlay ya ini sudah masuk ke gradient overlay lalu kita klik di warna putih ini di gradientnya kita klik selanjutnya kita klik yang ini untuk merubah warna oke lalu kita klik yang ini color ya kita isikan eh ininya f6 F6 Lalu EE Lalu AD Dengan merubah Nilai dari RGB nya R246 G238 B173 Lalu klik OK Lalu satunya lagi Kita klik yang disini Kita klik yang ini Kita berubah menjadi C1 AC 51 Klik OK lagi Nah Ini lalu kita simpan Karena saya sudah menyimpan yang ini Agar bisa digunakan Suatu waktu pada saat kita Mau memberikan efek suara lagi Pada proyek kita selanjutnya Akan bisa Klik di nama ini Kita ubah menjadi Mask Ataupun Gold Lalu klik New Seperti itu saja Lalu kita klik OK Ya Lalu di Style Style dari Gradient Overlay nya Kita ganti dari Linear ke Reflected Ya seperti ini Ininya Tadi waktu Linear Tadi waktu Linear Ini masih polos Atau disini yang terang Disini yang gelap Pada saat kita Ganti ke Reflected Ini yang terang Di bagian tengah Gelap Yang gelapnya di atas dan di bawah Oke lalu sudah kita tinggalkan Gradient Overlay Lalu kita menuju ke Bevel & Emboss Kita klik Oke Bevel & Emboss Pastikan disini Inner Bevel Terus disini Chisel Hard Ya bukan Smooth Bukan Chisel Soft Chisel Hard Lalu kita ke Sini Kita klik tanah panahnya Kita pilih yang ini Nomor 3 yang di bawah ini 1, 2, 3 Ini yang ini Ya seperti ini Lihat Sambil lihat perubahannya ya Lalu Kita klik disini 120 Untuk sudutnya Ya 120 Lalu kita Check please Anti alias Ya Setelah itu Kita ubah Yang ini Opacity nya Highlight mode Highlight mode nya Opacity nya 75 Lalu disini 75 juga Opacity nya Ya Sambil dilihat ya Yang ini ya Ya tulisan gold nya Kita perhatikan setiap perubahan Lalu Disini kita Rubah 170 Ya Semakin Mendekati warna gold Lalu size nya Size nya Kita coba perbesar Agar ini menjadi Membentuk 3 dimensi Yang sempurna Terlalu banyak Sekitar 43 Cukup Oke Seperti itu Oke Untuk selanjutnya Kita klik Ke Inner glow Ya untuk Inner glow Untuk Blend mode nya Kita ubah Dari screen ke Multiplay Lalu kita ubah Opacity nya Menjadi 50 Kita Ketik di keyboard Saja langsung ya Lalu kita ubah Warnanya Ya disini Kita ubah Nilai RGB nya Ya ini Ini menjadi 232 Lalu 128 Disini Di G nya Lalu di B nya Kita kasih nilai 31 Jadi secara huruf Atau angkanya Ini Crash E8801F Ya lalu kita Klik Oke Lalu kita Klik Oke Seperti ini Untuk elemen size Oh maaf Ini Untuk elemen size Ini di size nya Kita ubah menjadi 70 Ya Sudah Lalu kita klik Oke Ya seperti ini Untuk lebih Jelas nya Akan saya keluarkan ini ya Biar gak nempel Ya seperti ini Lalu saya kasih Sini Biar Pemirsa Bisa melihat perubahan Setiap perubahan Yang saya lakukan Maksudnya seperti itu Lalu Kita lihat Di layer Kita klik Layer gold Yang aslinya ini Yang bukan copy Klik Kita seleksi Lalu Kita ke FX Click Kita klik Stroke Ya Untuk stroke Kita file type nya File type File type nya Kita ganti Menggunakan Gradients Lalu Di gradient Ini di tanda panahnya Disini Ini gradient Ini tanda panahnya Kita klik Kita klik Warna emas Yang sudah kita simpan Tadi Yang custom itu Kita klik Seperti ini Ya Lalu Style nya Dari linear Ke reflected Kita ubah Terus Untuk stroke position Untuk stroke position Stroke position Mana stroke position Ini position nya Kita pastikan Outside Terus kita ubah size nya Menjadi 8 Atau kita secara rata jelas Seperti ini Ya Satu lagi 8 Ya Baik Ya Seperti ini Oke Kalau sudah Kita menuju ke Bevel and Emboss Kita klik Bevel and Emboss Lalu Style Dari Inner Bevel Kita Rubah ke Stroke Emboss Ya Seperti ini Ini diperhatikan ya Setiap Kita rubah Nilainya Pasti Digambar ini Berubah Lalu Ini kita pastikan Di tekniknya Tetap Chisel hard Oke Terus Kita rubah Size nya Menjadi 8 Ini Menggunakan keyboard Aja langsung Biar cepat Kita rubah Menjadi 8 Oke Lalu Setelah itu Kita klik Contour Kita klik Kita centang Seperti ini Ya Sudah Agar ada Stroke nya Sedikit Lalu Setelah itu Kita ke Outer glow Kita klik Kesini Kita pastikan Opacity nya Menjadi Kita rubah Menjadi 40 Ya 40 Lalu Kita rubah Warnanya Menjadi R nya Ini 232 Terus G nya 128 28 Lalu B nya 31 Ya Seperti ini Lalu kita klik Oke Setelah itu Di size Elemen nya Ini elemen Terus kita menuju Size Kita rubah Menjadi 57 Kita langsung Masukkan nilainya Aja Ya Seperti ini Jadi Outer glow nya Ini Memberikan efek Gemilau Jadi ada Pendaran Cahaya Di sekitar Tulisan Emas Ininya Gold nya Setelah itu Kita klik Oke Ya Seperti itu Jadi Seperti ini Ya teman teman Tulisan Gold nya Sudah jadi Lalu Akan saya Coba Memberikan Efek Gemilau Bintang nya Apabila Ini Di sinari Cahaya Di timpa Cahaya Kita menuju ke Layer gold Copy nya Lalu kita klik Yang ini Untuk Membuat New layer Ya Seperti ini Lalu kita klik Brush Kita klik Kanan Di area Sini Lalu kita Klik Tanda panah Yang di Gambar Gerigi Gambar setting Biasanya Seperti ini Lalu kita Klik Assorted Brushes Klik Lalu kita klik Open Ya Lalu kita Klik Ini Lagi Kita Bikin List nya Mana list nya Small list Saja Small list Ya Seperti ini Kita pilih Mana Ini Yang Tuh Ini Kita pakai Ini Lalu kita Klik Luar Disini Kita Step Backward Dulu Lalu Kita coba Besarkan Ininya Ya Seperti ini Saja Kita Gagalkan Gagalkan Dulu Lalu kita Taruh Disini Atau Disinilah Ya Seperti ini Lalu Di Mana Disini Ya Terus Disinilah Ya Seperti inilah Terus Kalau tidak Di Dimana Disini Seperti ini Teman Teman Cara Ataupun Tutorial Membuat Text Tiga Dimensi Dengan Tekstur Emas Atau Gold Sehingga Bisa Diaplikasikan Di Banner Ataupun Desain Tiga Dimensi Desain Grafis Yang Agan Punya Ya Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Dan Terima kasih Atas Partisipasi Anda Dengan Klik Like Subscribe Dan Klik Loncengnya Oke Terima kasih Sampai